Kepolisian diarah Lampung masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan limbah medis di TPA Bakung. Jumat 19 Februari 2020 lalu, Kabit Humas Pol di Lampung, Kombes Pol Zahwani Pantra Arsyad menyebut, ada 10 orang yang akan diperiksa dalam kasus ini. 10 saksi tersebut diantaranya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung termasuk pihak Rumah Sakit URIP Sumo Harjo dan perusahaan pengelola limbah. Sudah memeriksa sekitar, maksudnya direncanakan itu dalam 10 orang saksi yang kita minta keterangan, itu baik dari pihak dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, termasuk dari pihak pelayanan medis, karena disitu kan memang sampah-sampah infeksius itu kan banyak dari pelayanan medis ya, yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah ini kita minta keterangan, dan nantinya dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut, kita kan sudah memeriksa targetnya dalam waktu dekat ini sekitar 10 orang saksi ya, dan kita minta keterangannya. Meski proses penyelidikan masih berjalan, Pandara menegaskan ada sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pembuangan limbah medis. Pelaku akan dijerat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Serta pasal 104 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dengan pidana 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.